Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persendian atau DKISP Kabupaten Banjar melalui subbagian perencanaan penggelar Forum Perangkat Daerah tahun 2024 Dimoditori Kesubag Perencanaan Ekak Bintari Forum dibuka oleh Kepala DKISP Banjar Haji Muhammad Edy Basit didampingi Kabit Infrastruktur dan Wilayah Bapodilit Bank Haja Herlina Maulidah dihadiri Sekretaris DKISP Faisal, Kabit dan Kasih DKISP, Pores Camat, Pambakal, serta sejumlah undangan Kepala DKISP Banjar Haji Muhammad Edy Basit menyampaikan Forum digelar sebagai tindak lanjut dari kegiatan musuh warah rencana pembangunan di tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar Terkait telekomunikasi Best Transafer Station atau BTS beliau menambahkan sejumlah ini sudah 95% ter-cover wilayah yang sesuai sinyal dan berharap kedepannya bisa mewujudkan Kabupaten Banjar menjadi merdeka sinyal Kita merasalakan kegiatan Forum Perangkat Daerah Hari ini kita menghadirkan camat, sehingga Kabupaten Banjar, kemudian Kepala Desa yang kemarin pada saat mesrimbang di kecamatan yang masih-masih memberikan usulan ke Pominpo tentang program-program yang mereka usulkan Nah pada hari ini di forum ini kami undang untuk kita sikronisasi untuk kegiatan Kemudian kita juga mengundang karena kemarin saya ada yang mengusulkan pembangunan BTS kita menghadirkan juga Dato Komsel, sehingga pada hari ini kita bisa menjawab usulan mereka itu bisa kita realisasi atau akan kita bergulaukan kapan Nah Alhamdulillah pada hari ini misalnya pembangunan BTS kita bisa langsung terjawab dengan hadir Dato Komsel, kemudian beberapa program misalnya desa, ada kelompok masyarakat minta dikembangkan lagi di beberapa desa dan kita bisa akomodis semuanya Alhamdulillah program yang usulkan pembangunan desa, kecamatan Jadi Alhamdulillah kita tahun 2020 telah mengusulkan kemudian tahun 2022 telah terhasil kita pernah mengusulkan 43, kemudian terbangun 30 kita usulkan kembali 25, terbangun kembali 17 dan Alhamdulillah pada hari ini situasi di Kabupaten Banjar kondisinya sudah 75% sudah terjangkau telekomunikasi ini dan kita target di tahun 2024 sebenarnya kita ingin merdeka sinyal dan kita akan mengejar pada hari ini di mana-mana di desa-desa yang masih ada blank spot dan pada hari ini kita mengumpul-mumpul lesa untuk dapat informasi seperti itu Program kita tahun 2024 ini hasil usulan kita tahun lalu 15 dan tahun ini akan direcanakan ada 10 BTS yang akan dibangun dari Kementerian Kominpo Selain itu, Kabupaten Infrastruktur dan Kewilayahan BAPD Litbang Haja Herlina Molidah mengungkapkan usulan terbanyak pada forum tersebut adalah seputar usulan pembangunan BTS BTS nantinya akan diusulkan menggunakan dana APBN oleh fasilitas DKI SP Banjar dan ada pelatihan untuk peningkatan SDM terkait dengan penggunaan internet dan website desa Herlina menunturkan pelatihan website dimaksud diberikan untuk memasarkan hasil produk desa sehingga menjadi marketplace bagi masyarakat setempat Tadi kita dari usulan 16 desa yang dilingkupi oleh 9 kecamatan ini lebih banyak ini seputar usulan pembangunan BTS BTS ini sebenarnya nanti akan diusulkan menggunakan dana APBN oleh fasilitasi dari Dinas Kominfo dan Persendian Kemudian juga ada semacam pendampingan untuk pelatihan peningkatan sumber daya manusia terkait dengan penggunaan internet ini Kemudian juga ada pendampingan kalau tidak salah juga terkait website yang ada di desa sehingga website ini bisa menjadikan salah satu media dari desa untuk bisa memasarkan hasil produk mereka sehingga sebagai-bagian dari marketplace yang ada Jadi kita tidak hanya secara visi kita melakukan pemasaran tapi juga melakukan pemasaran tersebut melalui media internet seperti itu Ini adalah sebagai salah satu langkah awal sebenarnya untuk kita perencanaan di tahun 2025 Setelah adanya forum perangkat daerah ini nantinya kita akan menyusun pemutahiran untuk rancangan renja dari SKPD di mana rancangan renja dari SKPD ini akan menjadi bahan untuk penyusunan rencana perangkat daerah di tingkat kabupaten Nah kemudian nanti ini secara bertahap akan disusun untuk perencanaan 2025 setelah mengalami tahapan kuat dan RAPBD Nah di era PPD ini nanti akan terbitlah dokumen pelaksanaan anggaran disitu sudah secara sah bisa dilakukan untuk pelaksanaan pekerjaan di tahun 2025 Dari sisi perencanaan pembangunan gitu ya di tahun 2025 ini nantinya harapannya bisa menunjang dari kinerja dan fungsi dari dinas komunikasi, dinas kominfo gitu ya, kominfo satisit dan persendian sehingga secara tusi kinerja mereka akan meningkat kemudian dari sisi kesejahteraan masyarakat pun mereka akan lebih terayomi dari sisi akses karena kita bentang alam yang juga masih terkendala terkadang tapi dari sisi akses dunia maya kita sudah bisa tetap berkoneksi gitu jadi tidak hanya secara fisik tapi juga secara maya itu bisa masih kita terkoneksi mungkin harapannya dari desa yang terpisulir ini sudah bisa kita cover untuk komunikasinya seperti itu Tim Liputan Suara Banjar melaporkan